Di Skoprindak, Tanjung Cabung Barat dalam waktu dekat akan melakukan peninjauan terhadap bangunan pasar yang mangkrak di RT03 Tungkal V, Kecamatan Seberang Kota. Peninjauan ini dilakukan untuk mengetahui apakah pasar tersebut dibangun melalui Pemkap atau dari pihak desa. Terkait proyek pembangunan pasar di RT03 Kelorahan Tungkal V, Kecamatan Seberang Kota, Tanjung Cabung Barat yang hampir 10 tahun lamanya mangkrak. Mendapat anggapan langsung dari Kepala Di Skoprindak, Tanjung Cabung Barat Syafriwan. Ia mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan peninjauan dalam waktu dekat terhadap bangunan tersebut. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa dari hasil penelusuran sementara, diketahui bahwa aset tanah bangunan pasar tersebut memang milik Pemkap. Namun belum diketahui siapa yang membangun pasar tersebut, karena disinyalir pasar tersebut dibangun pada waktu program Gemadesa. Selain itu, terkait tak kunjung selesainya pembangunan pasar hingga 10 tahun lamanya. Syafriwan mengatakan ini bukan menjadi tanggung jawab dari Pemkap. Sebab jika dipaksakan tetap dibangun di lokasi yang sama, Syafriwan menyebut lokasi bangunan tersebut tidak memungkinkan kembali dibangun. Karena dilihat dari segi ukuran tanahnya hanya berukuran 20x20 meter, dan standar bangunan pasar harus luas dan memiliki tempat bongkar muat atau lahan parkir. Pulang dari lokasi tersebut, pertama kita memastikan lahan, memilih siapa, kemudian fundasi yang sudah dibangun itu siapa yang membangunnya. Kemudian memungkinkan di daerah itu kita bangun dan kita teruskan. Kalau memungkinkan, ya kita ajukan di PPD 2024. PPD 2024 sudah mulai ancang-ancang fungsional RKA 2024. Kalaupun kita dari cek lapangan itu tidak memungkinkan, mungkin kita alihkan di lokasi lain. Bangunan baru ya. Kita teruskan bangunan baru, di lokasi lain. Supaya memang bukan hanya sekedar membangun, tapi terbangunan. Bagi masyarakat sekitar ya. Di depangun pasar, tidak ada tempat bongkarnya kan cuma. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa Pemkap sudah merencanakan kejamatan seperang kota menjadi salah satu sasaran untuk dipangun pasar melalui dana DAG Kementerian. Surya Kurnyawan, JAK TV, Pelaborkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!